Selamat pagi kediri, hari ini kita nginep disini karena kebetulan satu paket nanti malam juga kita akan Eh disini taruh roadshow nya? Iya Pak? Iya Popo yu sih? Iya mas Roadshow nya disini? Oh iya Bener tebakan saya Mas Ulok memaketkan penginapan hari ini dengan acara nanti malam Good show salam Indonesia Dan juga mungkin kerabat muda kita mungkin gak perlu tau lagi ya siapa kenalin satu-satu atau latar belakang Endang Sukamdi Mungkin dari albumnya Salam Indonesia bagi kerabat muda yang baru aja denger mungkin baru aja denger namanya Endang Sukamdi nanti bakal googling sendiri Bagaimana rasanya entah itu apalah silahkan diterima kasih Ini keunggulan dari Mas Tony Mas Tony ya Bantu kameranya Ini Iya Yang pertama ini Stop dulu tadi tantangannya adalah Makan Tangan komentar sambil komentar Oh iya 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 Tangan komentar ini makanan Nah gitu Makan Makan Nah terus komentar sambil ngunya ini, ini makanan khas kediri namanya apa mes? keripik tahu tahu kurang banyak dari kedele dibikin tahu, terus mungkin dikeringkan dan digoreng jadi kalau ada rasanya tahu banget lebih asin karena dia digoreng yang bikin lebih enak lagi karena kemeriu kering ya? kering, saya suka oke oke, kita beralih ke makanan kedua, dimakan dulu jadi ini bahan dasarnya adalah pisang, benar-benar nama-makanan itu apa ini mas? getuk pisang oh, getuk pisang dan itu, getuk pisang itu adalah getuk yang bahan dasarnya pisang luna ini rasanya manis-manis asem gitu manis-manis asem tergantung mood kalian mungkin ya kalau agak-agak kurang beruntung mungkin akan terasa lebih asem kalau makannya di nikah mantan, apa itu? enggak kalau lagi ceria, aku mungkin abis dengerin lagu waktu, rasanya jadi manis banget kita tuh dulu udah pernah sejarah disini tapi jalannya kayaknya enggak kayak gini kita masih jalan jauh masih 100 meter lagi kita jalan ya pak, lu tanglet radio panama itu gimana ya? pemenang pemenang radio pemenang jadi terus pemenang FM lurus lurus? iya masih jauh? enggak kok pisang udah belum makan topisang? udah udah, udah makan hal ini? warnanya coklat kan? warnanya ini ah ke topisang kan coklat sih? ah merah-merah itu merah apa namanya? merah-merah marun oh berarti tadi udah basit, apa kan? hahahaha nggak apa nggak? kalau nasi pecul, nasi pecul? nasi pecul udah, udah udah, nasi pecul rawon pecel sudah-sudah rawon pecel? belum tahu ya? belum kamu belum tahu kalau dikerjirin ini ada rawon pecel maaf, saya orang kota rawon dicambur pecel jadinya rawon pecel teman-teman nggak lengkap rasanya kalau ke Jawa Timur itu kita nggak nyobain yang namanya nasi rawon kali ini di kediri itu kita mampir ke warung nasi rawon namanya rawon mayor bismo retak di jalan bismo depan konvensin mengapa pas waktu waktu dilahirkan Endang Sokampi itu mengambil nama Endang Sokampi nah disini tuh banyak cuma rawon aja ada nasi pecul juga pastinya khas Jawa Timur soto-soto ada itu ada soto juga nah kali ini jelas namanya warung rawon yang dipesen rawon rawonnya juga macam-macam ada rawon rebus ada rawon suwir yang campur yang campur ini aku pesen yang campur ini bos Sokampi kalau boleh tahu mengajar apa sih? kok sampai sampai detik ini nama Sokampi itu kayaknya bersejarah banget dalam karir buat Endang Sokampi sendiri gitu ini kuah rawonnya nih apa sih ini tuh? hitam kurang hitam menurutku ya beda menurutnya ya ada suwirnya ini daging tempalnya suwir suwir ada daging sapinya yang masih putuan personel satu persatu mungkin bisa cerita ada cerita tersendiri gak? dengan nama-nama Sokampi ada parunya juga ini ada parunya toge dan yang paling penting ini sambel pelengkapnya 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 jangan lupa ini pelengkapnya ya gerupuk sama telur hasil ini paling penting ini telur hasil bener gak sih kalau toge itu bisa meningkatkan produk ini sudah ada video ini ya? belum ya? sudah oh di sini belum sih yang di Youtube eh sebenarnya gimana sih aku juga heran ini Youtube ini belum loh waktu ini sudah nah ini waktu enak sepanjang ini kan videonya ini namanya iklan nggak nggak belum belum nah kan laporkan depan tadi gak gampang orang acara ini udah dikasih jeruk kayaknya udah ada jeruk nipisnya jadi ada asem-asemnya dikit aku biasanya suka yang asem banget bisa minta jeruk lagi sekarang cobain pakai jadinya Kalau untuk usia, usia sendiri dari, kira kan ngomongin usia itu enggak boleh ya sebenarnya ya? Boleh, boleh. Usia kita itu 17 tahun. Pergi pada tanggal 1 Januari, 2-1. Alorga saya, oh iya. Berarti kalau sekarang berarti 17. Oh iya, 17. Kalau usia dari personal sendiri? Tuwir, ngasih tau gini-git. Sama sambal. Ini mas. Ini, apa? Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Halo, Mak. Bapak, bapak, bapak. Bapak, bapak. Ini ampu. Gimana sih jadi orang sukses gitu? Sama ya kata-kata, jadi ublank gitu kan. Jadi... Mungkin harus mendengarkanlah bendang sukampi yang terbaru, sinil-sini yang judulnya waktu. Waktu itu. Dimana setiap sinil-sini orang sukses itu adalah menggunakan waktu dengan bijak saja. Bayangan teman satu, barunya orang banyak. Barunya jangan terlalu dicelup kekuasnya. Iya, maka ini... Baru-paru basah nanti. Nasi rawonnya... Selentem. Nah, kegiatan kita itu dalam rangka Mediatur Salam Indonesia. Salam Indonesia adalah album terbaru rendang sukampi, album ke-8 yang kita rilis di tanggal 9 November kemarin. Album ke-8? Jadi Januari ini kita gunakan untuk Mediatur mempromosikan album sukampi yang ke-8 ini dari Jakarta selama satu bulan dalam 21 kota. Sampai nanti di Lombok. Dan hari ini kita mampir di Kediri. Dari 21 kota ini, 9 di antaranya kita pilih menjadi titik kota dimana kita menyelenggarakan acara yang namanya Roadshow Salam Indonesia. Sebuah acara dimana kita membuat momen bertemunya pembuat dan penikmat. At least itu adalah Kamptis Family dan Enda Sukampi untuk... Satu kru kapal yang namanya Kak Melki itu hobi masak. Dia bintar bikin masakan Papua. Ada yang pernah makan belum? Ini namanya Papeda. Ada yang pernah makan? Pernah? Hah? Amar. Hah, ini namanya. Koyol lem, Pak. Lem kaji, Pak. Iya. Enak gak menurutnya? Oh, sama airnya. Nah. Oh, itu. Makannya. Ya, makannya harus sama ikan kong kuning. Oh, bener. Ini tetap gak suka sama ikan kong kuning. Ayol lem kaji ya? Oh, enak. Soalnya kalau cuma makan yang kaji putih itu namanya mutih. Mutih. Kalau untuk mas temen ini pinter sekali mereview makanan ya. Kalau aku lihat di Bopet-Bopet itu kemarin banyak lagi yang bingung kamu itu harus bikin channel sendiri. Eh, padahal saya lagi program Bian. Setuju gak ya? Setuju. Terus saya cicipin sedikit, gak mau yang habisin. Hahaha. Hehehehe. Terima kasih.